Intro Kobaran api nyaris meludeskan rumah milik Amir 55 tahun Warga Dusun Kertaharja RT33ARW9 Desa Kertahayu, Kejambatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Pada selasa 26 September 2023 Api yang membumbung di dalam ruangan rumah sempat menyita perhatian warga Lantaran saat kejadian kebakaran, sang pemilik telah tidak ada di rumah Setelah menyadari sebuah kebakaran, warga yang melihatnya pun langsung berteriak meminta bantuan Warga lain yang mendengar adanya teriakan tersebut langsung berdatangan Dan memberikan bantuan memadamkan api dengan alat seadanya Beruntung saat kejadian, sumber air di lokasi kebakaran masih terbilang melimpah Sehingga warga dengan cepat bisa segera mencinakan api yang sudah membesar Dan menghanguskan seluruh perabotan di dalam rumah korban Petugas Damkar, Pos WMK Banjar Sari, Dikri mengatakan Kejadian kebakaran rumah warga tersebut lepas dari pantauan petugas piket Hal itu lantaran saat kejadian, tak satupun warga yang menghubunginya Menurutnya, kejadian kebakaran yang nyaris melodeskan rumah warga Kertahayu Ciamis tersebut Terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Sementara laporan baru masuk jam 11 waktu Indonesia Barat Pak, ini kejadian kebakaran apa ini Pak? Kebakaran rumah Pak Milik siapa ini Pak? Kemiliknya Haji Amir Nah untuk kebakaran sendiri itu bersumber dari mana apa ini? Sumbernya ini dibuka dari konsulting listrik Terus apa saja sih Pak yang terbakar ini? Ini yang terbakar perabotan rumah dari depan hingga di ruang tamu itu Kemungkinan semua habis terbakar Terugian berapa Pak? Terugian ditaksir kurang lebih mencapai kurang lebih 50 ribu Untuk upaya yang dilakukan oleh pihak damkar sendiri Pak? Upaya yang dilakukan karena rapi sudah kewadam Petugas damkar dari UMK Banjarsari hanya melakukan investigasi pengesekan akhir Ada imbauan kepada warga Pak? Imbauan untuk warga sekitar khususnya di wilayah ekskodanan Banjarsari Apabila terjadi kebakaran silahkan langsung tinggi ke luar damkar dan UMK Banjarsari Meski begitu pihaknya tetap ke lokasi untuk melakukan asismen sekaligus pendataan Lanjutnya menambahkan bahwa sumber kebakaran diduga dari adanya core slating listrik Yang kemudian membakar sofa di ruang tengah Karena sofa merupakan material yang mudah terbakar Maka api pun langsung membesar dan merembet ke perabotan lain termasuk kasur Sumber informasi harapan rakyat.com Warga sempat panik ketika melihat kebakaran api sudah membesar Dan memenuhi ruang tengah rumah korban Meski sempat panik, warga pun langsung bergerak mencinakan api dengan alat Seperti ember dan sebagainya Mereka pun mengambil air dari kolam ikan yang ada di halaman rumah korban Kubaran api yang nyaris melodeskan rumah warga dusun Kertaharja RT33A RW9 Desa Kertahayu Jamisitu bisa dipadamkan